Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya Mendaftar BPJS tanpa antri di kantor BPJS Tanpa lama-lama seharian harus uji kerja Tapi akan setiap beres cuma hanya dalam waktu 10 menit saja Bagaimana caranya? Silahkan ikuti Kalau sudah masuk ke dalam website BPJS Kemudian di search pendaftaran Kemudian dibuka Cari pendaftaran peserta Kita cari pendaftaran peserta Kemudian kita klik Setelah masuk ke dalam pendaftaran peserta Biasanya kalau servernya lagi normal bisa daftar langsung di sini Tapi karena ini lagi error Jadi pakai user manual ya Untuk langkah-langkahnya Supaya paham ketika servernya sudah bagus Dan bisa masuk Maka kita bisa menjalankan langkah-langkah berikut ini Kita buka Buka user manualnya Scroll-scroll ke bawah Kemudian Nah ini Untuk mendaftarnya Kemudian laman pendaftarannya seperti itu Nah lalu untuk pendaftaran online Di klik Klik di sini ya Nah ini pendaftaran online Lalu untuk menu pendaftar online Menu pendaftaran online nya Untuk prosedurnya kita lihat Ya di sini tadi kan ada Untuk syarat dan ketentuan Ya Syarat dan ketentuan Supaya dibaca Kemudian di centang Saya mau menerima Menyetujui Ketentuan di atas Kemudian klik pendaftaran Nah setelah klik pendaftaran Kemudian Maka selanjutnya akan Ada tampilan seperti ini BPJS kesehatan online Nomor kartu keluarga Dimasukkan Untuk supaya muncul Semua Dalam KK Dan Tujuannya supaya Mana saja yang akan didaftarkan Bisa didaftarkan di sini Nanti yang pertama kita masukkan NIK keluarga dulu KK NIK KK Kemudian setelah dimasukkan Isi kotak Kapca Di sini Di sini ya Jangan lupa di centang Centang kota ini Kemudian klik Inquiry Kartu keluarga Setelah di klik Nanti kalau Memang sudah terdaftar Di Dukcapil Maka Semua nama Yang dalam satu kakak itu Akan muncul di sini Ya akan muncul di sini Nah kemudian Setelah Muncul Klik proses selanjutnya Lalu Lalu Nah di sini akan keluar Siapa saja keluarga yang Ada di kakak tersebut Nah yang mau didaftarkan Silahkan di centang Kalau cuma satu silahkan Kalau Mungkin semuanya Ya di centang semuanya Kemudian setelah di centang Selanjutnya adalah Klik proses selanjutnya Nah setelah proses selanjutnya Maka akan muncul Windows seperti ini Kemudian Ini akan muncul Sesuai dengan Data dari kakak tersebut Datanya sama Yang berdaftar di Dukcapil Kemudian yang perlu kita isi adalah Nomor handphone Nomor handphone di sini Perlu diisi Kemudian NBWP Jika ada Kalau enggak ya Enggak usah Enggak apa-apa Kemudian untuk Kelurahan desa Bisa dipilih di search ini Diklik Kemudian Milih daerah mana Yang Anda inginkan Nah setelah itu Kemudian Klik Centang pada kotak Alamat yang digunakan Sama dengan Alamat KTP Jika sudah sesuai Jika alamat KTP Jika alamatnya dituju Sesuai dengan KTP Silahkan centang Kemudian Untuk Fasilitas Kesehatan Yang dipilih Nah ini Di bawah ini Ada fasilitas Kesehatan Yang dipilih Silahkan pilih Mana Faskes Pertama Yang terdekat Dari rumah Anda Karena Rekomendasi BPJS Faskes Pertamanya Harus dekat Dengan Tempat tinggal Supaya Dipermudah Kecuali Kalau dalam Keadaan darurat Bisa Di Fasilitas Kesehatan Manapun Asalkan Keadaan darurat Tapi Kalau tidak Keadaan darurat Diharuskan Menuju Ke Faskes Pertama Jadi Ketika memilih Harus dipastikan Bahwa Faskes Pertama Ini Dekat Dengan Tempat Tinggal Anda Kemudian Setelah Memilih Faskes Yang Sesuai Lalu Upload Foto Minimal Ukurannya 50 KB Kemudian Klik Tombol Proses Selanjutnya Kemudian Setelah Mengisi Data Beserta Maka Akan Masuk Pada Form Isian Anggota Keluarga Isi Anggota Keluarga Seperti Ketika Mengisi Data Kepala Keluarga Kemudian Pilih Kelas Perawatan Juga Pilih Yang Mau Kelas 3 Atau Kelas 2 Atau Kelas 1 Tergantung Keinginan Dan Kemampuan Anda Kemudian Masukkan Nama Pemilik Rekening Jadi Rekening Yang Untuk Pembayaran Siapa Namanya Jadi Dimasukkan Kemudian Nomor HP Alamat Email Kalau ada Masukkan Konfirmasi Email Untuk Mempermudah Biasanya Kalau Sudah Masuk Verifikasinya Lewat Email Kemudian Masukkan Kode Kode Kapca Nah Setelah Kemudian Kalau sudah Dimasukkan Email Lalu Klik Tombol Kirim Email Ya Jadi Setelah Mengisi Di sini Kelas Perawatan Kemudian Nomor Rekening Pemilik Rekening Namanya Siapa Nomor Berapa Lalu Isi Nomor HP Dan Email Sekaligus Terus Kemudian Kirim Email Setelah Silahkan Setelah Dapat Email Dari PPJS Silahkan Buka Maka Akan Muncul Siapa Saja Yang Akan Didaftarkan Untuk Melakukan Aktivasi Pendaftaran Nah Setelah Itu Akan Muncul Seperti Ini Dengan Hormat Kepada Bapak Ibu Saudara Blah Blah Terima Kasih Telah Mendaftar Online Kemudian Klik Aktivasi Pendaftaran Kalau Tidak Bisa Diklik Bisa Dikopi Link Di bawah Itu Link Di tengah Ini Kemudian Dipaste Di Searching Lalu Silahkan Lakukan Pembayaran Pada Bank Di bawah Ini Dengan Menunjukkan Lembar Virtual Account Jadi Ketika Sudah Diaktivasi Maka Akan Keluar Nomor Virtual Account Anda Jadi Nomor Virtual Itu Kegunaannya Untuk Pembayaran Iuran Pertama Kali Setelah Membayar Iuran Pertama Kali Yaitu 15-14 Hari Setelah Pendaftaran Setelah Terdaftar Setelah Itu Baru Boleh Membayar Untuk Iuran Pertama Kali Kemudian Kemudian Setelah Membayar Iuran Pertama Kali Lalu Kunjungi Email Buka Email Lagi Yang Pemberitahuan Ini Tadi Kemudian Klik Aktivasi Pendaftaran Lagi Supaya Dapat Mencetak Kartu EID EID Itu Kartu Sementara Dipakai Untuk Kalau Seumpama Kita Kemudian Sakit Bisa Dipakai Itu Sementara Kalau Untuk Pencetakan Kartu Bisa Dilakukan Di kantor BPJS Kesehatan Terdekat Nah Ini Formnya Kalau Sudah Membayar Jadi Setelah Membayar Klik Aktivasi Tadi Keluarnya Seperti Lalu Dicetak Virtual Account Untuk Pegangan Sementara Tinggal Terserah Anda Untuk Mencetak Kartu Aslinya Itu Kapan Terserah Tapi Untuk Sementara Kita Bisa Pakai EID Untuk Berubat Nah Bentuk EID Seperti Ini Yang EID Lama Kalau Yang EID Baru Itu Ya Hampir Sama Terima Tapi Yang 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 Ada Tulisan Tanggal Lahir Kemudian NIK Sudah Terdaftar Di Sana Oke Oke Terima 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 Ap 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 Teman Teman Semua Keluarga Anda Dan Jangan Lupa Subscribe Jika Channel Ini Bermanfaat Pagi Anda Terima Kasih Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Barokat